Sampura Sun, penyimak youtube saya dimanapun anda berada semoga anda sehat selalu. Menurut sejarah Sumedang, Demang Rangga Haji atau Kiai Rangga Haji adalah orang yang mengalahkan area kuda Panjalu dari Narimbang agar masuk agama Islam. Makam Kiai Rangga Haji atau Demang Rangga Haji lokasinya di Pasir Rangga Desa Cibulu, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang dan berdekatan dengan Bendungan Cipanas Sangiang Conggeang Ujung Jaya, namun Makam Kiai Rangga Haji ada juga di Kampung Campaka Desa Sunda Mekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. Demang Rangga Haji, Eyang Kisap, Eyang Suta Braja, Eyang Sangiang dan Demang Watang Walakum adalah para petinggi Sumedang larang di wilayah Ujung Jaya dan sebagian wilayah Indramayu. Pangeran Santri atau Raden Soli atau Kigedeng Sumedang mempersunting Nyimas Satyasi atau Ratu Inten Dewata yang dikelari Ratu Pucuk Umun Sumedang, mempunyai anak, yaitu, anak ke-1 Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, anak ke-2 Demang Rangga Haji, anak ke-3 Demang Watang di Walakum Indramayu, anak ke-4 Santawan Wirakusumah di Pagaden, anak ke-5 Santawan Cikeru di Cikeru dan anak ke-6 Santawan Awi Luar atau Pangeran Bungsu. Di zaman Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun Sumedang Larang dan Pangeran Santri mememerintah Kerajaan Sumedang Larang di Ibu Kota Kutamaya antara tahun 1530 sampai tahun 1579, adik-adiknya Prabu Gesan Ulun ditugaskan menjadi Santawan atau Kepala Pamerintahan setempat Kerajaan Sumedang Larang. Jabatan Santawan dan Demang ini hampir setingkat dengan wendana pada zaman keadipatian di bawah pengaruh Kesultanan Mataram pasca Prabu Gesan Ulun berkuasa. Ke arah selatan Sumedang Larang menugaskan Santawan Cikeru, meliputi wilayah Tanjung Sari dan Cikeru. Ke arah utara Sumedang Larang menugaskan Demang Watang di Walakung Surian dan Perbatasan Indramayu. Sedangkan Demang Rangga Haji ditugaskan ke wilayah Congdiang, Narimbang, Tanjung Tertak, Ujung Jaya, dan Buah Dua. Ke arah barat Sumedang Larang menugaskan Santawan Wirakusuma, meliputi Pagaden dan Pamanukan. Ke arah selatan Sumedang Larang yang tidak jauh dari ibu kota kerajaannya di Kutamaya menugaskan Pangeran Bungsu atau Santawan Awilwar, meliputi wilayah Cimalaka, Legok, dan Paseh. Selain menjadi Demang atau Santawan, putra-putranya Pangeran Santri diperintah menyebarkan ajaran Islam untuk rakyat Sumedang Larang di tiap daerah kewilayahannya. Salam Santun Salam Santun